Intro Rizik Sihab, si penyelobot berdoa, melanggar adab dan etika Dilansir dari sewo.com Seperti ingin mengambil kesempatan dari prosesi pemakaman Bahmun Rizik Sihab pun bergegas menuju ke pemakaman Al-Maklam Mekah Langkah Rizik ini pun terbilang licik Dan tentu saja tidak mau kehilangan momen ini Kehadiran Rizik dan timnya di kerumunan pemakaman itu Benar-benar digambarkan sebagai seorang yang penting Seperti masa-masa jayanya dulu Video yang beredar dibuat seolah-olah Rizik adalah pihak penting yang diundang Dan beredarlah sudah Berita dengan framing bahwa yang pimpin doa adalah dia Ini tak lain agar wibawa dia yang sudah tenggelam meredup bisa kembali lagi Agar para fans beratnya yang sudah sangat merendukannya Mulai kembali tumbuh kerenduannya Tapi sayangnya kecepatan hoax bisa segera dibantah Framing bahwa dia adalah sosok penting dan memimpin doa Langsung dibantah oleh dubes Indonesia untuk Saudi Agus Maftuh A.B. Gabriel Tapi pihak Rizik yang sudah memframinkan Mencak-mencak bahwa Riziklah yang memimpin doa Padahal dari video yang beredar Rizik berdoa sendiri tanpa diminta dengan suara yang keras Ini ibarat membuat film tapi tanpa minta izin kepada yang punya hajat Rizik dan pendukungnya ingin tetap melejitkan ketokohan Rizik Yang sudah hancur lebur Apalagi sejarah Rizik yang pernah menghina Gus Dur Tentu saja sangat tidak disukai oleh Nahdiin Dan itu tidak bisa dilupakan Maka tentu saja kedatangan Rizik ke pemakaman Bahamun Banyak yang bertanya-tanya Apa maksud dari kedatangannya Dan setelah memanjatkan doa Dan berada di sisi lubang pemakaman yang salah Rizik melantutkan doa keras-keras Dan sorot kamera yang beredar fokus kepadanya Banyaknya orang yang hadir akan sedikit bingung Dan bisa saja diantara yang hadir adalah Rombongan Rizik Selama di Mekah, Rizik kan bisa menjadi pembimbing umroh dan haji Itulah mungkin kenapa masih bisa bertahan hidup di sana Meski begitu, kerinduannya yang mendalam di Indonesia Begitu membuncah Hingga harus memanfaatkan politisi Agar bisa kembali Padahalkan dia sendiri yang lari Meninggalnya Bahamun di Mekah Dilirik sebagai kesempatan untuk mengambilkan pamornya Yang sudah sangat redup Ingin memakai hoaks cara-cara lama seperti dulu Dulu dibilang diundang oleh Raja Saudi Lalu diistimewakan oleh Saudi Dan macam-macam lah Tapi, nyatanya Merengek-rengek ingin balik pulang dengan nama bersih Tanpa kasus-kasus Itu saja poinnya Dan apa yang disampaikan oleh Dubes? Bahwa Rizik telah melanggar adab atau etika Yang tidak diminta memimpin doa Lalu menyerobot dan merasa dia yang pantas Tentu ini bertolak belakang Dengan ajaran Ahlu Sunnah Wal Jemaah Atau Budaya NU Ini sama saja dengan hukum Wahabi Yang menyerobot jadi imam mesjid Di suatu mesjid yang akan direbutnya Itu sudah pernah terjadi Akhirnya, Rizik mendapat julukan si penyerobot doa Ia tak bisa berbohong lagi Atau menyebarkan hoaks Sebenarnya tidak masalah Kalau ia hadir saja di pemakaman Bah Mun Dan berbaur seperti Jemaah lain Justru Jemaah akan memberikan apresiasi Apalagi Rizik meneteskan air mata Dan diwawancarai oleh berbagai media Ini pasti beda hasilnya Justru orang berpendapat Bahwa Rizik sangat terpukul dengan kepergian Kiai karismatik Bah Mun Tapi itulah Kecualasan sulit ditutupi Nilai jelek dan ambisi Ingin jadi imam besar seluruh Indonesia Justru memperlihatkan dirinya Sebagai orang yang bukan siapa-siapa lagi Kecuali hanya seorang Dengan berbagai kasus siap menanti disidangkan Belum lagi dia diberi gelar oleh beberapa orang yang sangat gemes Kepadanya sebagai tokoh pemecah belah umat Bagaimana bisa bangga dengan predikat seperti itu? Dan juga Ormas yang dipimpinnya pun sudah berada di tepi jurang Terancam bubar Lalu para pendukung dan simpatisannya Berusaha memoles Ormasnya Bahwa mereka bisa bergotong royong Mengangkat mayat di daerah bencana Juga rajin kerja bakti Namun itu hanya polesan saja Bisa saja semua itu dilakukan Demi Nasbun Akibat kelamaan nganggur Tak sedikit kita saksikan juga Bagaimana cara mereka sweeping rumah makan Serta sederet aksi persekusi Yang dilakukan karena perbedaan keyakinan Dan yang tak bisa publik lupakan adalah Tokoh FPI Munarman Telah melemparkan air ke wajah narasumber lain Saat acara live di TV One Ini contoh dan ajaran FPI kan? Apakah Ormas seperti ini bisa dibilang mewakili Islam? Hmm Mereka hanya gelandangan politik Untuk tujuan tuanya yang disana Jadi biarlah risik menyerobot doa Toh ketahuan juga Asal jangan sampai menyerobot negara Dengan ijtima ulama-ulamaan Yang berjilid-jilid Yang dilaksanakan di Bogor Terima kasih harus menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!